Intro Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Siang Sudara menyantuni anak yatim dan duafa merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin yang mampu dalam ekonomi untuk turut serta meringankan beban mereka di berbagai bidang kehidupan Dalam agama Islam, kegiatan menyantuni kaum duafa merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan Selain merupakan perintah agama, juga memiliki banyak hikmah dibaliknya Bagi orang-orang yang memberikan santunan untuk anak yatim, akan mendapat tempat tersendiri di dalam surga Pemberian santunan bagi Jompo dan kaum duafa dilakukan pimpinan Selogiri Group dan pengurus Pakari yang berada di Jakarta dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha Santunan diberikan berupa uang tunai dan kebutuhan sehari-hari dengan tujuan agar kaum Jompo dan duafa yang berada di Jabodetabek, Lampung dan Wonogiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Menurut pimpinan Selogiri Group, Edi Ningsi Kegiatan sosial ini merupakan COVID-19 bersama Selogiri Group dan Pakari yang dilakukan setiap tahun Setiap bulan juga diberikan santunan kepada sekitar 500 anak yatim piatu dan duafa di Wonogiri Utara dan Selatan Semoga mudah-mudahan setiap tahun bisa kita adakan Karena saya sangat mengharap dan menimbul untuk dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan Akhirnya bisa membantu pemerintah untuk ikut membangun Sama menyelenggarakan korban di beberapa wilayah Di kampung alaman putusnya di daerah Wonogiri maupun di Jakarta atau di luar Sama bagi masyarakat duafa di pelosok yang sulit terjangkau alat transportasi Terima kasih telah menonton